Iya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore kawan-kawan, masih dari kota Tanjung Tabalong. Jadi setelah tadi berkeliling di kota Tanjung, hari ini saya motovlog lagi dan motovlog saya adalah dari arah kota Tanjung. Ini adalah kota Tanjung menuju ke arah Kelua. Nah ini kawan-kawan, jadi kita akan lewat sana nanti. Nah kalau ke sana tadi kita masuk ke arah Tanjung Tabalong, ke sana ke arah Murung Kudak. Nah kita nanti akan lurus ke sana menuju ke arah Kelua. Ikuti kawan-kawan motovlog saya hari ini dari Tanjung menuju ke Kelua. Oke kita mulai kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai menuju ke Kelua dari kota Tanjung. Iya, kita lurus di sini kawan-kawan. Kita akan menuju ke arah Kelua. Kelua ini adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Tabalong. Dan ini sudah mengaji, mau memasuki sholat asar. Iya, kita melewati jalan Jenderal Ahmad Iani. Ini namanya kawan-kawan. Harinya cukup mendung, walaupun ini baru jam sekitar jam tigaan. Jalanan cukup nyaman. Sebenarnya untuk menuju ke arah kota tempat saya tinggal di Tamiang Layang. Untuk memutar lewat sini cukup jauh. Ada jalan pintas sebenarnya. Tapi karena saya mau bikin motovlognya kawan-kawan dari arah Tanjung menuju ke arah Kelua. Maka saya ambil jalan sini. Nanti dari arah Kelua saya akan lanjutkan terus ke arah Tamiang Layang. Tidak terlalu jauh juga. Nah, untuk ke arah Tamiang Layang, Kelua. Saya tidak bikin motovlog hari ini. Karena sudah pernah saya bikin di motovlog saya sebelumnya. Bisa kawan-kawan scroll ke bawah di channel saya untuk melihatnya kawan-kawan. Jadi inilah dia kawan-kawan suasananya. Kita masih berada di bagian kota Tanjung. Nanti kita akan melewati beberapa desa sampai ke Kelua. Kita sekarang berada di jangkung namanya kawan-kawan. Iya. Di depan kita jalanan sangat nyaman. Wow, enak sekali. Baru di asfal sepertinya. Untuk menuju ke arah Kelua ini kurang lebih 25 menit biasanya kawan-kawan dari arah Tanjung dengan kecepatan sedang. Tetapi kalau jalannya agak padat mungkin agak lama. Tapi ini sepertinya lengang saja. Tidak terlalu padat hari ini walaupun jalannya tidak terlalu besar. Oke, di depan kita ada jembatan. Ada dua truk di atas sana. Agak sedikit padat. Oke. Kita mendengarkan suara mengaji dari masjid yang mendakan waktu sholat asar sudah dekat. Lanjutkah terus. Jadi kawan-kawan hari ini saya jalan-jalan ke Tanjung ini tidak ada yang saya cari. Bahkan saya tidak sigah. Sangat lucu sekali. Saya cuma bikin motovlog saja. Hari ini full 4 motovlog. Dari motovlog di desa Bentot. Kemudian desa Bentot menuju ke arah Kambitin. Kemudian berkeliling di kota Tanjung. Dan sekarang dari Tanjung menuju ke arah Kelua. Menyenangkan sekali hari ini. Jadi saya dapat tempat konten yang saya akan upload berturut-turut. Bisa kawan-kawan tonton nantinya. Hari cukup mendung. Jadi kelihatan sudah seperti sore sekali. Padahal baru jam 3. Ya, kita sambil melihat-lihat kawan-kawan. Karena minyaknya sedikit kritis. Siapa tahu ada. Kalau tidak salah di depan kita beberapa jauh lagi. Nanti ada Pertamina. Mudah-mudahan buka. Oh, ini adalah batas dari Tanjung. Tabalong. Dari Jangkung tadi. Sekarang kita memasuki desa yang berbeda. Saya cari tahu dulu nama desanya. Karena saya tidak hafal. Oke. Di sini ada jembatan. Se Ketapi. Kelurahan Jangkung. Dan apa nama desanya? Oh, belum ada kelihatan. Masih di Jalan Jenderal Ahmadiyani. Masih di Jalan Jenderal Ahmadiyani. Kabupaten Tabalong. Jadi saya sebut saja Kabupaten Tabalong. Kejamatan Tanta. Nah, ini ada nih. Inas Pendidikan SDN Tiga Jangkung. Kejamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Kejamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Jadi desanya, desa Jangkung ini sepertinya masih kawan-kawan. Berarti yang tadi adalah batas apa ya? Saya tidak terlalu jelas juga. Oke, kita lanjutkan saja kawan-kawan. Mungkin tadi adalah batas masuk ke Kota Tabalongnya. Masih di Jangkung. Kelurahan Jangkung. Melewati satu buah jembatan lagi. Jembatan Seigulinggang. Wah, namanya Seigulinggang. Oke. Di depan kita ada berhati-hati. Oh, jalannya berlubang di situ. Jadi harus berhati-hati. Nah, ini di depan kita juga ada jembatan lagi yang cukup panjang. Sekarang kita masuk di desa Puawin Kiwa. Nah, ini ya kawan-kawan. Nama desanya desa Puawin Kiwa. Memasuki jembatan yang cukup panjang. Ada sungai di sebelah kiri kita. Dan... Cukup dingin kawan-kawan. Cuacanya mudah-mudahan tidak turun hujan. Agak dingin di sini. Dan ini adalah masjid di Puawin Kiwa. Ada banyak jembatan yang kita lalui. Masih dari desa Puawin Kiwa. Masih dari desa Puawin Kiwa. Jadi masih banyak sekali baliho-baliho caleg. Karena ini masih bulan Februari di awal. Nanti kalau sudah lewat dari tanggal 14 Februari. Kiri-kanan kita sudah bersih dari baliho-baliho para caleg. Calon legislatif. Dan ini sekarang sangat banyak sekali. Apalagi di tikungan-tikungan yang strategis. Seperti di depan kita ini kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat berbaris sekali foto-foto para calon anggota legislatif dari Kabupaten Tabalong. Dan juga Provinsi Kalimantan Selatan. Hari cukup dingin. Tapi kita akan coba kawan-kawan. Mengambil video yang kita lewati jalannya hari ini. Ada truk berwarna merah menyelip saya. Iya kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Masih dari desa Puawin Kiwa. Sepertinya saya merasakan sedikit gerimis. Mudah-mudahan tidak turun hujan yang deras lagi kawan-kawan. Oh pertasopnya tutup. Oke kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita menemukan pertasop lagi di depan sana. Dan ini adalah sekolah dasar negeri Kabupaten Tabalong. Oh ternyata kita sudah berada di Kabupaten Tabalong. Ikungan yang cukup tajam di sini. Dan tidak terlihat. Jadi kita harus hati-hati. Kita lanjutkan terus untuk menuju ke arah Kelua. Kelua ini adalah salah satu kejangatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan cukup ramai karena berada di Jalan Poros dari arah Buntok Tamiang menuju ke arah Kota Banjarmasin. Jadi dia berada di bagian luar. Dan sangat ramai. Oke ditikungan lagi dan banyak foto calang. Kita dicoba mendorui dari ibu berdoa ini. Ada bus perusahaan yang mengantar dan mengambil para pekerja yang kerja ditambang. Aku agin cukup deras kawan-kawan. Semoga saja tidak turun hujan. Karena perjalanan kita masih masih cukup jauh. Ia cuaca mendung dan hari cukup dingin. Di depan kita sepertinya ada sekolah. Sekolah Hapakah ini. Min 11 Tabalong. Iya. Madrasah Ibtidiyah Negeri 11 Tabalong. Kita lanjutkan terus perjalanan kita kawan-kawan. Dalam suasana yang sedikit gerimis dan agak dingin. Sekarang kita berada di desa Pamarangan Kiwa. Nah namanya adalah Pamarangan Kiwa. Kiwa itu artinya kiri. Kalau tidak salah mudah-mudahan saya tidak salah. Desa Pamarangan Kiri. Oke kita lanjutkan kawan-kawan. Menuju ke arah Kaluwa. Sungai di sebelah kiri saya cukup dalam. Tapi tidak tertangkap oleh kamera saya. Dan ada banyak sekali musola yang disini disebut langgar. Di sepanjang kiri-kanan jalan kita. Pusala dan masjid. Jalan berkelong-kelong disini. Ya kawan-kawan inilah suasana pasar mingguan di desa Pamarangan Kiwa. Dan dalam keadaan tidak buka tentunya. Di depan ada kapan penunjuknya cukup besar. Lurus ke luar. Kemudian belok kiri ke arah Mangkusip. Nah ini dia akan untuk kusip. Dari sini kita terus lurus ke arah keluar. Lumayan padat kawan-kawan. Lumayan padat kawan-kawan. Iya sudah mulai terasa bulir-bulir hujan turun kawan-kawan. Kita akan singgah sebentar. Kita mencari tempat berteduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iya kita berteduh disini kawan-kawan. Tepat di ujung jembatan. Iya karena harinya hujan kawan-kawan. Saya berteduh disini sebentar. Di antara Tanjung dengan Kaluwa. Tepatnya di desa Pamarangan Kiwa. Harinya hujan. Jadi saya berteduh dulu. Iya kawan-kawan setelah hampir satu jam kita berteduh karena hujan di desa Puawin Kiwa. Kita lanjutkan lagi perjalanan karena ini sudah sedikit teduh. Bisa kawan-kawan lihat. Jalanannya cukup basah. Oke kita lanjutkan lagi kawan-kawan dengan jalan yang sedikit basah dari desa Puawin Kiwa. Masih dari jalur Tabalong. Tanjung Tabalong menuju ke arah Keluar. Kabupaten Tabalong juga. Ya kita tidak terlalu cepat. Kita pelan-pelan saja karena jalur jalannya cukup basah. Sekarang kita berada di desa Seypimpin namanya. Oke. Iya. Mungkin perbatasannya adalah jembatan tadi. Dan disini juga ada musola. Sedang ada acara Isra dan Mi'raj. Kita lanjutkan pelan-pelan. Sekarang kita berada di desa Seypimpin menuju ke arah Kelua kawan-kawan. Iya. Nah ini kawan-kawan ada jembatan yang cukup panjang disini. Dan kalau kita... Sungburan airnya. Dan kalau kita memintas untuk menuju ke kabupaten kita. Kita akan berbelok ke sebelah kanan kawan-kawan disini. Tetapi karena kita hari ini menuju ke arah Kelua. Kita akan berbelok ke arah kiri. Nah ini dia kawan-kawan jalan pintas Seandainya kita menuju ke arah Tamiang Layang Kita lewat yang depan ini Tetapi karena kita ke arah Kaluwa Kita lewat sini kawan-kawan Oke untuk menuju ke Kaluwa Dari sini 11 km lagi Kita pelan-pelan masih dengan suasana jalan yang cukup basah Oke Cukup dingin Tetapi perumahan di sini lumayan padat Di wilayah Kalsal ini kawan-kawan memang perumahan cukup padat Wow Cukup lama saya tidak melewati jalur di sebelah sini kawan-kawan Karena biasanya saya mintas Di saya pimpin tadi saya pelok ke kiri Tetapi hari ini karena memang saya mau bikin motor vlog Dari arah Tanjung Tabalong menuju ke Kaluwa Saya ambil lewat sini Dan ternyata hari ini saya kehujanan Tapi itulah ramainya kawan-kawan Itulah seninya bikin motor vlog Kadang-kadang kepanasan Kadang-kadang kehujanan Kadang-kadang juga bisa macet Walaupun cuaca agak sedikit basah Dan gerimis masih turun perlahan Jalanan lumayan padat juga kawan-kawan Ada banyak sekali orang yang berlalu-lalang �팜 Yang jaduk Janganhidung Janganhidung Tidak Janganhidung 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 Jalan yang kita lewati berasfal cukup nyaman, tidak terlalu besar dan cukup banyak tikungan. Tapi aksesnya cukup enak, mulai lagi turun gerimis kawan-kawan. Dan di depan kita juga ada batas desa, kita sekarang memasuki ke desa Mantuil. Iya, kita memasuki desa Mantuil, meninggalkan desa Seipimping menuju ke arah Kelua. Nah ini adalah suasana di desa Mantuil kawan-kawan, dalam keadaan basah. Tetap handheld dan harus besar sekali truck di depan kita. Makasih persawahan yang cukup subur di sebelah kanan kita kawan-kawan. Di bagian sini jalannya bercor dan kita melewati bagian bawah dari jembatan tambang. Di depan kita itu adalah jembatan tambang, tapi kita melewati bagian bawahnya kawan-kawan. Nah ini dia, bisa kawan-kawan lihat. Oke, kita melewati bagian bawahnya dan langsung menuju ke arah Kelua. Kita melewati pasar mingguan juga yang ada di desa Mantuil. Entah hari apa pasar di sini. Cukup bikin kawan-kawan. Tetapi tidak membuat saya basah. Nah ini ada Pertamina, apakah buka? Kita lihat dulu. Kalau buka saya mampir, kalau tidak saya akan lanjut. Coba kita lihat. Oh, tutup sepertinya. Ini di kandang. Nah ini dia kawan-kawan di kandang, artinya tutup. Oke, kita akan lanjutkan dulu kawan-kawan. Nanti kita akan cari Pertasup atau kita beli eceran saja. Masih cukup untuk sampai ke Kelua. BBM saya. Iya, gerimis mulai turun lagi dengan cukup deras sepertinya. Bukan gerimis lagi, tetapi kita lewati saja kawan-kawan. Karena di sini seringkali hujan, apa namanya, hujan lokal. Mudah-mudahan di depan agak reda. Tapi kalau melihat seperti ini mungkin sampai depan sana masih cukup deras. Coba kita lewati dulu sambil mencari tempat berteduh lagi. Nah ini batas desa Mantuil, kawan-kawan. Kita memasuki desa apakah di depan sana. Oke, kita memasuki desa Murung Karangan. Dan karena hujan saya istirahat dulu. Iya, saya berteduh lagi di desa Murung Karangan. Dan ini tempat saya berteduh di Masjid Jami yang ada di desa Murung Karangan. Oke, kawan-kawan. Inilah dia sambil menunggu reda. Kita akan sholat dulu. Iya, kawan-kawan. Setelah berteduh sebentar di Masjid Darul Ihsan di desa Murung Karangan. Sekarang hujannya sudah cukup reda sepertinya. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Dua kali berteduh saya hari ini, kawan-kawan. Untuk menuju ke arah Kalua dari Tanjung. Wow! Dua kali berteduh. Dan di depan sana sudah kelihatan sedikit cerah. Mudah-mudahan tidak ada lagi hujan yang kita dapati di jalan. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Kalua. Mungkin sudah dekat dari disini, kawan-kawan. Dari desa Murung Karangan. Masih jalur kita basah. Halo kawan-kawan, di bagian desa Murung Karangan ini jalannya sudah cukup lebar dibandingkan di bagian yang belakang kita lewati tadi. Dari Mantuil tadi agak sedikit sempit ke arah sana dan sekarang sudah cukup lebar. Oke. Kita lanjutkan terus perjalanan kita, kawan-kawan. Jalanan nyaman, cukup lebar, mulus. Intro Terima kasih telah menonton 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 Namanya Desa Sungai Buluh Kawan-kawan Desa Sungai Buluh Kecamatan Keluang Iya Ternyata kita sudah memasuki Desa Sungai Buluh Entah dimana perbatasannya tadi Nah ini adalah RT2 Desa Seibuluh Sei atau Sungai Oke kita lanjutkan terus Masih dari Kecamatan Keluang Desa Sungai Atau Seibuluh Nah ini adalah SD Sekolah Dasar Negeri 1 Seibuluh Wow Disini ada sungai di belakang Di sebelah kiri kita Dan Sungainya cukup dalam Kita lanjutkan terus Perjalanan kita kawan-kawan Wow Bisa kawan-kawan lihat Ada pick up Membawa lemari Dan mebeler yang cukup tinggi Wow Cukup Rizkan Tapi itulah kawan-kawan Kehebatan orang-orang Disini Mereka sanggup Menyusunnya Karena memang tidak terlalu berat Tetapi muatannya Akhirnya jadi penuh Oke kita lanjutkan Terus perjalanan kita Menuju ke arah Kelua Ini adalah Masjid Al-Fajar Kita lanjutkan lagi Kawan-kawan Di jalanan yang cukup nyaman Cukup lebar ini Bahkan tepinya pun dicor Bagian bahu jalannya pun dicor Sehingga Lumayan lebar Oke kawan-kawan Menarik sekali Motovlog setelah hujan Di jalanan yang basah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Desa Paliat Ya ini adalah SDN Paliat Nah kawan-kawan Kita sudah memasuki desa Paliat Desa paliat ini sangat terkenal sekali dengan masakan khas paliatnya yang cukup enak kawan-kawan Biasanya yang dimasak ikan paliat ini adalah ikan baung Kemudian juga ikan hatin dengan bumbu yang khas Sekarang kita berada di paliat dan tuh bisa kawan-kawan lihat sungainya cukup dalam Ada banyak karamba juga di sana Oke kita melewati paliat kawan-kawan untuk menuju ke Kaluwa Berapa lama kali lagi kita akan sampai di persimpangan Pertigaan maksud saya diantara Kaluwa dan ke arah Tamiang Layang Ternyata lumayan jauh dari yang saya perkirakan tadi Iya inilah paliat kawan-kawan Desa Paliat Kecamatan Kaluwa Desa yang sangat terkenal dengan masakan khas paliatnya Yang warungnya cukup banyak di beberapa tempat Dan khususnya pada saat pasar-pasar mingguan Itu mereka mengelar jualan-jualan masakan khas paliatnya Yang paling enak selain ikan baum dan pantin adalah udang Udang galah yang besar itu dengan bumbu dan kuah khas paliat Dengan sambal terasi yang juga diberi dengan perasan air jeruk Wow enak sekali Suasana yang dingin kawan-kawan membuat saya agak sedikit menggigil Karena saya tidak menggunakan jaket Oke Di depan kita sudah ada jembatan Kita akan menaiki jembatan ini kawan-kawan Cukup padat Dan di depan kita di sebelah kanan ada polsek Kaluwa Kantor polisi resort Tabalong Sektor Kaluwa Nah di depan kita ini sepertinya sudah Pertigaan yang saya maksud kawan-kawan Kita sudah sampai di Kaluwa Oke Betul sekali lurus ke arah pasar panas Wow Oke Nah ini kawan-kawan Kita sudah sampai di Kaluwa Di Pertigaan Yang di depan kita sana ke arah Amuntai Langsung ke Banjarmasin Sedangkan yang di sebelah sana ke arah Tamiang Layang, Buntok dan Palangkaraya Oke kawan-kawan Demikian motoc vlog saya hari ini Dari Tanjung Tabalong ke arah Kaluwa Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan Untuk melihat suasana jalannya Oke Terima kasih telah bersama saya Terima kasih telah menonton channel youtube saya Dari Kaluwa Kabupaten Tabalong Saya Abdul Gapurdayak Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton